90% orang yang nonton video ini itu belum subscribe ya, jadi kalian subscribe dulu biar saya lebih semangat lagi untuk buat video kedepannya, oke Halo guys, semuanya lagi bersama saya disini di Suhu GameNet, nah kali ini saya bermain game Ragnarok X Nage Ration dan sekarang itu hari Sabtu guys nah hari Sabtu ini ada event baru ternyata ya, nah disini kalian bisa lihat ada icon ya, nih ada icon yang namanya Pet Adventure, kita klik nah disini kalian bakal dapet macem-macem ya, kalian bakal dapet kostum, dapet mount, sama dapet disini mungkin headgear juga ya nah cara eventnya itu gimana sih, nah seperti biasa disini kan ada dadu ya, jadi ini sistemnya kayak dadu gitu lah jadi kalau di klik nanti bakal dapet hadiah-hadiah ini, nah hadiah-hadiah ini apa sih, kalian bisa lihat disini kalian klik reward ya nah disini kalian bisa tukarkan, nah kalian tinggal kumpulin aja nih ya bahan-bahannya nah kalian tinggal tukarkan apa nih, misalkan kostum, disini ada kostum lucu ya tapi kayaknya jelek deh, saya gak bakal tuker ini ya, mungkin saya tuker ini nih, ini yang saya cari ya, shadow equipment box lalu kita cek lagi, nah disini juga bisa tuker materialnya, misalkan kalian butuh anggur ini ya, nah perlu apa gitu nih, jadi kalian bisa lihat ya hadiahnya apa aja disini ada yang pertama kostum, nanti kostumnya saya cek ya di wardrobe bagus atau enggak disini ada upgrade selection pack disini ada enchant, enchant selection pack, nah disini saya tuker 1 ya, kenapa? karena saya perlu ini ada misi kingdom pass ya buat suruh enchant, makanya saya ambil yang enchant 1 gitu sayang banget ya, kayaknya rupiah deh saya ambil ini lalu disini ada refine, buat refine lalu yang terakhir ada nah ini, saya bakal tuker ini ya ini buat shadow equipment nah ini penting banget guys karena dapet ini susah ya, kalau kalian males kvm kalau kalian buildnya agak aktif nah mau dapet ini tuh susah banget guys mending kalian tuker aja disini gitu ini dapetnya lumayan ya nih dapetnya 24, 12 nah itu susah banget guys dapetnya nah kalau kalian gak rajin kvm, mending kumpulin buat ini deh gitu, kalau kalian gak demen kostumnya ya oke ntar, kita cek dulu deh kostumnya ya kayak apa ya kita cek kostumnya ini dia, wih dih, lumayan ya wih dih, ada sayapnya kecil guys ada sayapnya kecil, lumayan ntar coba bagnya aku hilangin wih dih, sayapnya lumayan ya kayak lebah lah ada sayapnya kecil ya oke kita cek disini kan ada headgear nya juga ya headgear nya ini lucu sih seperti ini ya unik lah guys, kostumnya unik gitu kalian kalau dapet kostumnya berarti jarang kayaknya orang yang bakal dapet kostumnya ya lalu udah ya dapet itu oh sama satu lagi, disini ada mon kita cek mon nya waduh, waduh ini naik dimananya nih guys naik diatasnya kah, bagus ya cuman ya sayang banget nih speednya cuman 4 ya kayaknya semua event mon itu speednya 4 nih ini speednya 4 kalau ini dapetnya bukan dari bukan dari tuker-tuker itu ya material ya dapetnya dari berapa putaran ntar kita cek lagi sekarang nah disini ada hadiah yang berapa putaran ya kalau sudah 10 putaran kalian bakal dapet ocah lalu 20 putaran dapet headgear yang tadi 40 putaran lumayan ya nih dapet 100 dapet 100 biji coin ya bisa MVP coin, mini coin, atau Valkyrie coin saya bakal tuker Valkyrie coin ya mungkin ya jadi saya bakal tuker Valkyrie coin 100 lumayan ya mungkin harganya berarti jadi berapa 200 ribu ya kalau satunya itu 2 ribuan gitu lalu kita cek lagi disini nah ini mon nya kalau sudah 80 kali putaran waduh 80 kali ini eventnya selama semingguan ya disini dari tanggal 7 sampai tanggal 15 berarti semingguan lah gitu nah disini kita lihat nah muternya disini ada 2 ya ada yang pakai kristal disini lalu ada yang pakai kupon nah disini saya sudah 7 kali putaran ya saya sudah 7 kali putaran nah saya kira guys saya kira ini Odinnya itu ya Odinnya itu dapet 100 ternyata cuma dapet 10 ya makanya saya abisin kristalnya mungkin 100 ribu kristal makanya nih sudah ada berapa 7 kali putaran ternyata Odinnya ini cuman 10 guys nih infonya ya info aja ya ini Odinnya itu cuman 10 jadi kalian kayaknya rugi deh kalau pakai kristal oh iya disini kenapa harganya cuman 2.800 kalau kalian mungkin harganya 3.600 karena saya VIP ya kalau VIP itu ada diskon disini harganya 10%an bentar kita cek aja tanda tanyaan ya nih oh kalau VIP itu diskonnya nih 20% jadi harganya lebih murah 20% kalau kalian mungkin tidak VIP tuh ini harganya 3.600 ya kayaknya sayang deh kalau pakai kristal jadi kalian komen aja deh ya ini pakai kristal worth it gak sih gitu jadi kalian bisa komen di bawah nanti saya bakal baca ya oke lalu kupon disini ya kuponnya itu dapet dari mana nih kita baca disini nah ini obtaining draw kupon nanti bakal dapet dari ini new carnival event ya activity pokok dari activity ini activity itu dimana sih ini maksudnya ini nah carnival event ya kalian ikut apa aja misalkan ikut daily instant kalian ikut apa namanya mission board kalian ngejakkan mission board kalian mungkin panco ya panco sama build order gitu intinya yang ada disini mungkin ada chance dapet itu ya dapet tiket itu dapet kupon gitu tadi kayaknya kalau gak salah saya udah dapet 5 kayaknya 5 atau 6 kupon gitu ya dari ngejakkan beberapa carnival itu nah sisanya kenapa saya udah mau terbanyak saya pakai kristal guys saya kira odinnya ini 100 ya ternyata cuman 10 waduh sial banget oke kita cek lagi disini tanda tanyanya lalu nah ini ada lagi gimana caranya dapet material material ini ya nah material ini selain dari gacha ini guys selain dari rollet ini ya motor ini nah cara dapetnya itu dari hunting nih ada ya nih di atas kalau kalian udah ngekill monster di atas level 21 sama nyalain odin blessing ya nih nyalain odin blessing kalian bakal dapet nih randomly droppet etching material jadi bakal random akan dapet ini etching materialnya ya nih mungkin dapet apple mungkin dapet wortel ya atau dapet ini apa namanya ini kristal atau ini dapet anggur ya gitu jadi ntar saya udah nyalain odin ya kita cek apa ada dropnya kita cek ya nah nih saya dapet nih karot ya lalu saya dapet lagi gak dapet lagi guys berarti dropnya jarang-jarang ya nah triknya disini ada triknya guys triknya itu kita maksimalkan ini nah kita maksimalkan yang odin ini ya nah karena disini kalau kita pakai odin tuh bakal ada chance untuk dapet mending kalian odinnya itu dipakai ke monster yang small nah disini kan monster small nih kita nyalain odin itu di monster yang small guys biar lebih irit odinnya gitu kan small tuh odinnya costnya kan 1 kalau yang medium itu 2 kalau yang large itu 3 jadi lebih sedikit pemakaian odinnya kan lebih hemat tuh nah itu lebih banyak chance nya buat drop item yang tadi item buat exchange material ini gitu jadi mungkin seminggu lah semingguan ya nih disini kan ada sampai tanggal 15 nah semingguan tuh kalian mending huntingnya di small monster aja gitu biar ada chance buat oh iya huntingnya pakai odin ya jadi kalau kalian pakai odin kalian huntingnya di small monster biar odinnya lebih hemat juga chance untuk dapet exchange materialnya lebih banyak ya gitu jadi seminggu aja guys nah kalau gak pakai odin ya terserah bebas kalian bisa hunting di mana aja ya gitu oke apalagi seputar event oh iya ini bukan event pet ya jadi petnya masih belum muncul ya guys petnya mungkin sekitar tanggal 15 ini kayaknya jadi petnya minggu depan ya mungkin jadi kalian sabar aja mungkin event pet ini buat nungguin ini ya sistem petnya muncul gitu jadi kalau sistem petnya muncul mungkin setelah ini setelah event ini ya tanggal 15 mungkin guys gitu oke mungkin itu aja video kali ini jika ada pertanyaan kalian tinggal komen aja di bawah jangan lupa like share dan subscribe tentunya dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye bye dan sampai jumpa di video selanjutnya